baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya teman-teman sekalian yang ada di channel kelas desain jadi video kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tutorial cara membuat rencana anggaran biaya yaitu anggaran biaya bangunan rumah di video sebelumnya kita sudah menghitung pekerjaan persiapan terdiri dari pekerjaan pembersihan lapangan pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopla kemudian di materi kedua kemarin kita sudah belajar membuat di pekerjaan tanah yaitu pekerjaan galian tanah disini ada beberapa tipe fondasi yang kita sudah buat untuk pekerjaan galian baik di video kali ini kita akan coba membuat untuk pekerjaan urugan kembali baga sekalian kita akan coba buka SP kalau kita buat buka SP nya disini ada menguruk kembali galian berarti ini bekas galian fondasi yang kita sudah gali satuan atau unitnya meter kubik meter kubik seperti itu oke nah caranya teman-teman kita akan tambahkan poin yang kedua namanya pekerjaan urugan kembali bekas galian kita kasih nama ya pekerjaan urugan kembali bekas galian fondasi misalnya bekas galian oke kita buat rumusnya volume sama dengan all ya nah rumusnya biasa kita pakai volume sama dengan 1 per 3 1 per 3 ini 1 per 2 ini ya 1 per 3 nanti formatnya ubah aja jadi text kemudian ini kita kali dengan volume galian tanah oke volume total kita buat volume total galian tanah di mana oke seperti ini ya kemudian ini kita kebawa jadi ini 1 per 3 dikali oke seperti ini total volume nya dimana oh sorry ini kita masih pakai text ya tidak apa-apa jadi semuanya 6,3 sama saja jadi seperti 3 oke kemudian disini volume nya kita ambil dari sini ya karena ini yang kita tambah pb1 pb2 hasilnya 17,45 sekarang tinggal kita rumus oke ini diturunkan saja supaya lebih mudah sama dengan 1 per 3 dikali 17,45 ada yang error ini kita jadikan number teman-teman ini number ya oke spell format nya sama ini juga number setelah itu tinggal sama dengan 1 per 3 dikali 17,45 ini salah ya hasilnya salah jadi ini kita buat saja 1 per 3 oke saya buat terus manual 1 per 3 dikali 17,45 oke maka hasilnya seperti ini ya 5,82 meter kubik oke meter pangkat 3 nah seperti itu maka volume untuk bekas kalian sudah ada mungkin bisa kita tandai seperti ini supaya lebih memudahkan oke 5,82 kubik untuk volume urugan kembali bekas kalian sekarang yang ketiga kita coba lanjut lagi satu item materinya yaitu pekerjaan pekerjaan urugan pasir ya kita akan buat pekerjaan urugan pasir pasir bawa fondasi ya volume nya volume nya sama dengan lebar ini juga dibagi-bagi berdasarkan tipe fondasi oke kita buat rumusnya dulu jadi panjangnya lebar kemudian kita kali tebalnya berapa kemudian dikali panjang fondasi jadi volume sama dengan lebar kemudian ini kita kali tebal pasir urug nya dan ini dikali panjang fondasi oke nah sekarang kita akan lihat pertama ini kita turunkan sama seperti di atas PB1 disini ya detail PB1 nya oke kita lihat dulu di gambar kerjanya nanti untuk gambarnya teman-teman bisa nanti download di deskripsi video nanti saya akan simpang link nya jadi bisa di download dan bisa dipelajari seperti itu baik untuk PB1 ini ya untuk ketebalan pasir urug nya ada 5 cm jadi jadi 0,05 dalam meter ini 5 cm pasir urug oke jadi teman-teman bisa lihat di detailnya untuk ini ya untuk PB2 ini ketebalan nya sama lebar bawahnya ini kita bisa lihat 0,78 oke sekarang ini kita buat dulu seperti ini jadi ini lebarnya sama 0,078 ini dikali ya ini kita kali tebalnya berapa tadi 0,05 ya kita buat 0,055 cm maksudnya panjangnya panjangnya bisa kita link dari sini panjang fondasi PB1 120 oke tinggal sama dengan ini kita kali tebalnya kemudian dikali panjang fondasi oke sudah ada meter kubik kemudian untuk PB2 kita copy lagi pakai ini PB2 sama saja ini bisa diambil lebar bawahnya lebar bawahnya ini coba lihat PB2 ini lebar bawahnya 4,65 oke sama saja yang di atas kita link ke sini lebarnya kemudian tebalnya sama panjang fondasinya ini oke oke kita lanjut ya ini sudah di PB2 sekarang kita ke PB3 oke PB3 lebar bawahnya bisa kita lihat lagi lebar bawahnya PB3 ini ya 0,5 sama saja yang di atas oke 0,5 jadi sama dengan 0,5 oke lebarnya kemudian tebalnya 0,05 panjang fondasinya 4,47 sekarang PB4 ini kita copy saja seperti ini di copy paste lebar bawahnya sama saja ini 0,3 25 coba kita lihat oke 3,25 kemudian tebalnya 0,5 kemudian panjang fondasinya itu 23 oke maka ini sudah jadi nah sekarang total volt total volumenya itu sama dengan ini ya ini ditambah ini kemudian kita tambah kemudian ditambah ini oke hasilnya meter kubik nah seperti itu oke jadi sudah kita membuat dua orayan item pekerjaan yaitu pekerjaan urugan kembali bekas kalian kemudian pekerjaan urugan pasir bawah fondasi oke di next video kita akan membuat atau pekerjaan fondasinya ya perhitungan batu kosongnya atau samping sama pekerjaan fondasi batu kali jika teman-teman video ini merasa bermanfaat silahkan komen di bawah untuk kelanjutan videonya ya silahkan di share silahkan dibagikan jika video ini merasa dibutuhkan untuk dilanjutkan seperti itu oke saya kira cukup sekian untuk materi kita kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya khusus khususnya teman-teman yang ada di bidang engineering arsitektur ya sipil dan lain sebagainya nah ini mungkin bisa jadi sedikit alternatif untuk belajar buat backup data di rencana anggaran biaya bangunan seperti itu oke saya kira cukup untuk video kita kali ini silahkan dicoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.